Halo semuanya lagi channel metronologi di video kali ini kita akan mengulas mengenai router ya router wiji reye tp-nya itu rg ew1200g pro jadi dia ini ada portland-nya ada tiga port one-nya ada satu ya ada satu port one antenanya banyak banget nih ada 123456 dia udah support mu mimo dan juga sudah ada dual band jadi bisa 2,4 dan 5 ghz nah sebelumnya kami kalau router-router itu untuk rumahan ataupun untuk home-home kantor yang kecil itu biasanya kami pakai TP-Link ya cuman kenapa kami sekarang pakai ruiji karena dia bisa di konflik dari dari ruiji cloud jadi kita dalam hal manajemennya lebih gampang gitu nanti kita akan contohkan juga bagaimana cara menghubungkan teman-teman ini ke ruiji cloud ya nanti bisa teman-teman lihat juga Bagaimana cara kita meremot untuk fitur-fiturnya kita cek aja langsung Hai Oke taruh sini dulu soalnya alatnya lumayan banyak antenanya ya Oke sini saya sudah oke ini tampilannya dari Rui Jireye kita coba login ya Oke di sini kalau kita klik di more ya disini ada basic ada repeater mode karena sekarang ini kami setnya sebagai access point ya Jadi kalau teman-teman setnya sebagai access point di sini kan ada portlandnya 123 itu kabel dari modem ISP teman-teman colok di portlandnya jangan di port one dari router Widya kalau teman-teman settingnya di apa sebagai router baru teman-teman colok di port internetnya port one-day routernya jadi kalau kita hanya sebagai poin colok aja di portland di sini juga dia udah kasih ya ya eh notifikasi di sini di smart allow you to establish wire connection between primary router and secondary router external communicable please connect the one port of the local router to the LAN port nah jadi dia hubungkan ke portland di routernya katanya itu dari dari one dari modem ISP kalau teman-teman mau menggunakan fitur dari ruiji router Widya teman-teman setnya sebagai router kita coloknya ini kita pindahin nih Hai ini kita pindahkan ke port one internet nah baru nanti dia setelah dia ngereset reset dia akan ngereset langsung betong Hai ini prosesnya kita tunggu bentar ya Oke disini sudah selesai loading ya Jadi kalau kita ganti modenya dia langsung ngereset dan langsung ngereset routernya jadi kita bisa konfigurasi ketik konfigur Hai you have gen to akses-require dihacp recommend next Hai tampilannya kok jadi kacau nih ya hai 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 terkliar kes Hai nah ini tampilannya baru bagus nih kita set dihacp nanti ini dhcp dari modem ISP nya apakah dhcp apakah static atau mau jad moto ppo itu terserah ya tergantung dengan modemnya keluarannya ini apa gitu biasanya modem-modem ISP itu dhcp jadi teman-teman set aja dhcp ini klik passwordnya kita kasih 07 05 43 jadi passwordnya 0p3 aja yang gampang-gampang aja lalu kita klik overrex Hai plus enter manajemen password Oke nah disini kita set Indonesia ya ID jamnya kita set jam Asia Jakarta mana Asia Jakarta 7 Hai Asia Pontianak Jakarta nih Jakarta Oke klik overrex Oke di sini kita tinggal tunggu sekitar 17 detik Hai 14 untuk dia menerapkan perubahan yang kita lakukan di routernya Hai Oke kita coba er connect ulang ya ke WP nya Hai nama WP nya ini kalau yang 2,4 dia nanti dapat SF89 kalau yang lima gadget ada 5G nya Oke udah kita klik finish nah ini udah kita sudah berhasil ya mengkonfigurasi router wiji rei nya sebagai access point nah kalau ketemu setnya sebagai eh sebagai router ya bukan aspoin ya jadi set kita setting sebagai router kalau teman-teman settingnya sebagai router teman-teman bisa manfaatkan fitur-fitur seperti security advent port mapping dinamik dan lain-lain itu bisa teman-teman setup tapi kalau teman-teman teman-teman itu menggunakan router mikrotik teman-teman tuh sebaiknya set aja ini sebagai access point jadi manajemennya itu terpusat di mikrotik seperti manajemen bandwidth manajemen firewall itu terpusat di mikrotik Hai dan di aset di router wiji nya ini hanya teman-teman serapkan sebagai access point kami biasanya implementasinya seperti itu tapi kalau teman-teman tidak ada router di rumah ataupun di kantornya itu bisa teman-teman gunakan router wiji ini sebagai router nah karena kami biasanya setnya sebagai access point jadi kami taruhnya di access point aja Nah selanjutnya saya akan share juga mengenai ruiji cloud ya jadi kita bisa menambahkan router wiji ini di ruiji cloud Hai teman login aja ke ruiji cloudnya ya Hai ruiji cloud Hai Oke tadi login sini saya udah bikin proyek ya ada device Hai nanti sini ada home router Hai coba klik home device Hai home router nah disini kita bisa tambahkan dia sebagai home router di ruiji cloudnya foto teman lihat di bawah di belakang ini kan ada SN ya SN itu serial number serial number dari router ini teman-teman bisa inputkan di ruiji cloudnya saling kita punya proyek ya Hai saya tambahkan disini aja di proyek ini saya kasih namanya home router Hai saya tambahkan akan Adzi home router Nah di sini terketik nih G G kisah Hai tuh SK 37 m165399 Hai saya teman-teman kasih namanya aww1200 153 klik finish Hai nah disini skes konflik statusnya waiting ya jadi teman-teman tunggu aja nanti dia biasa akan sinkronis sekitar waktu 5-10 menit lah maksimal 10 menit kalau dalam waktu 10 menit ini belum berubah sebagai sinkronis berarti ada masalah dikonfigurasinya kita tunggu ini ya perubah statusnya Hai nah disini statusnya sudah sinkronis ya kompleksasi ada sing sepertinya sudah dari router ruiji reye ewe 1200 G Pro ini sudah terhubung ke ruji cloud sehingga kita bisa remote menggunakan ruiji cloud caranya itu teman-teman klik aja di sini di device ya di sini ada eweb nah sini kita tinggal klik eweb ini nanti dia akan membuat tunneling nih untuk akses ke router ruiji reye nya nah disini teman-teman bisa set nih expirnya berapa jam gitu nah klik-klik tunnel Hai tidak akan membuatkan url ya domain ddns nah kita klik ini open with domain Hai nah disini ada ada random domain di generasi ya e6 berapa-berapa nih 1b ruiji cloud.net gitu nah sehingga kita dengan kita menggunakan ruiji cloud ini dan kita integrasikan router ruiji reye nya ke ruiji cloud kita tidak perlu lagi 10 epi public atau port forwarding untuk meremot router ruiji reye nya kita bisa menggunakan ruiji cloud dengan cara mengaktifkan eweb nya lalu kita bisa akses seperti ketika kita menggunakan kabel bulan atau wifi secara langsung meng kepada ke routernya jadi ini lebih gampang dalam hal manajemen dan remote ya ketika ada masalah teman-teman bisa langsung set up secara mudah dan cepat gitu soalnya ada klien-klien ini kita nggak kenal nih main adresnya kita mau blokir itu bisa langsung kita klik aja blog dan itu bisa dilakukan secara remote langsung Oke demikian videonya mengenai router ruiji reye buat teman-teman yang tertarik silahkan cek di toko online favorit ya masih sampai ketemu lagi di video lainnya thank you guys